Pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Kita bisa selesaikan ini Dalam satu atau dua bulan Oke Menyaksikan kemampuan setelahnya Pak Rendy? Menyaksikan Kalau ada yang menyaksikan kemampuan Indonesia Dalam menggunakan hak 51% itu di kemudian hari Dan kemudian apakah benar-benar akan digunakan Untuk sebanyak-banyaknya menambah kemakmuran Rakyat Indonesia dan juga rakyat Papua? Oh, jadi seperti tadi Pak Satya katakan Kita akan mempunyai yang namanya voting rights Dari sebelumnya tidak ada, menjadi ada Nah, dengan voting rights inilah Kita bisa ikut mengarahkan kemana Freeport harus berjalan Dan tentunya Pastinya untuk kemakmuran Saudara-saudara kita di Papua Oke, baik Terima kasih Pak Rendy Witular Head of Corporate Communication and Government Relations PT Inalum Telah bergabung bersama kami di Berantan Talk Saya lanjutkan perbincangan dengan Pak Satya Widya Yuda Kalau kita bicara sedikit keluar dari Memaknai 51% yang kemarin sudah ditandatangani Head of Agreement Tapi lebih dari sisi politis Pak Satya Apa artinya penandatanganan kemarin Kalau kemudian dilihat dari konteks politik Ada yang kemudian melihat Apakah ini demi gengsi-gengsian nasionalisme Kita yang untuk kemudian bisa mengelola sumber daya alam sendiri Atau jangan-jangan ini untuk kepentingan 2019 Berhasil menguasai sumber daya alam kita Atau memang ini penting dilakukan Dan penting urgent sekali untuk dilakukan hari ini Kalau saya melihat dalam konteks sekarang tahun politik Dan ada prestasi demikian Memang Pak Jokowi ini di bawah manajemen beliau Bagian dari strategi politik Bukan, jadi bagian daripada leadership pemerintah sekarang Itu harus kita akuin Nah yang kedua adalah justru transparansi publik ini penting Ya banyak sekali pendapat yang mengatakan Udah kita tunggu aja 2021 lah Ya ngapain kita keluar 3,5 bilion 2021 dia balik kok ke kita Loh justru itu pangkal disputnya Seperti yang saya sampaikan tadi Pangkal disputnya, kita akan diarbitrasi Kalau kita berani, fine Ya kita berani kita ambil posisi keras kayak begitu Misalkan, kalau menang ya berarti Betul-betul kita bisa putus dia di tahun 2021 Kalau tidak, ya mau tidak mau kita turutin bahwa dia harus berpanjang 2041 Karena ini adalah bekal perbedaan antara kontrak dengan Undang-Undang Minerba Saya satu-satunya pada waktu saya masih di Komisi 7 Memperjuangkan Undang-Undang Minerba Ya kan, masa kontrak kalah dengan Undang-Undang Minerba Ya, itu yang dulu Tetapi sekarang kan pemerintah pengen mengambil jalan tengah Dan mencari solusi Sehingga apa? Bagian dari strategi politik tidak? Kalau menurut saya, apapun juga ya Kita harus menyadari bahwa Posisi ini diambil dengan asumsi bahwa Perlu teknologi yang lebih tinggi Yang mereka melihat Tidak ada lagi pihak lain gitu yang kelihatannya mampu Kecuali Freeport yang melakukan sekarang Risikonya mungkin lebih kecil Kira-kira begitulah Mungkin kalau Cina juga dengan teknologinya dan sebagainya bisa juga Tapi begitu ganti Maksud saya ganti Playersnya ganti dan sebagainya Kecurigaannya makin besar gitu Jadi hitung-hitung mungkin ya sudah lah Dengan Freeport saja Bisa juga pemerintah mengambil jalan begitu Tetapi yang harus menjadi Titik di mana kita menilai ini prestasi atau tidak Adalah kepemilikan real daripada saham yang 51% tadi Ya kan? Makanya kan orang mencuriga betul Apakah ini di prestasi atau apa? Real tidak sebenarnya? Kalau menurut saya real menjadi real gitu Prosesnya tidak begitu real ya Prosesnya tidak begitu real itu maksudnya begini Ini kan bukan divestasi yang Isilahnya Freeport langsung mendifest Kan tidak Ini kan kebetulan saja Rio Tinto menginginkan Untuk keluar Dinego lah Kira-kira dilakukan negosiasi dengan Inalum dan sebagainya Yang masuk sana Itu sah saja dalam ini Tetapi fakta bahwa hari ini 51% juga harus diakui Maka saya ingin Nah pejabat negara dari sisi eksekutif Karena dari DPR kan pasti kita melakukan fungsi kontrol Tetapi dari sisi eksekutif dia harus bisa menyajikan betul Bunyi-bunyi kontrak lah Yang apa yang menjadi dasar mereka bernegosiasi Karena jangan sampai dikatakan prestasi ini menjadi seakan-akan one prestasi Oke hanya label 51% Makanya eksekusi kedepannya itu adalah kita harus punya sumber daya manusia yang bagus Lantas mereka juga masih mengerjakan term condition untuk smelter Karena itu adalah hilirisasi Itu nafas daripada undang-undang minerba kita In return kita kasih lah Kalau dia mau minta financial certainty Atau fiscal certainty Resim pajak dan lain sebagainya disesuaikan Dengan begitu ada win-win gitu Tetapi menjadi tes pemerintah ke depan Bahwa kemampuan sumber daya manusia ini bisa mencerminkan kepemilikan 51% ini Oke kita sama-sama saksikan nanti bagaimana perkembangan Terima kasih Pak Satya Sudah berbagi informasi bersama kami di Prime Time Talk Dan pemirsa jangan lewatkan program special interview with Claudius Bukan Dengan tema manuver Tuan Guru Bajang Malam ini pukul 20 lebih 5 waktu Indonesia Barat Demikianlah Prime Time Talk kali ini Anda bisa mengirimkan informasi, saran kepada kami Melalui email di redaksi at berita1.tv Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube dan juga Instagram Atas nama kerabat kerja yang bertugas Saya Tasya Ludmila Undur Diri Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda